Selamat siang para peserta PKKMB sesuai dengan maka kita memasuki sesi kedua di setelah istirahat namun sebelum itu sekali lagi Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan atau kita yaitu membangun karakter mahasiswa Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini Terutama Ibu harapkan nanti karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi Materi nilai budaya etika tata krama Norma kehidupan kampus Pemateri akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti MPSI yang akan dipandu oleh moderator cantik kita Ibu Milawati MPD Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKIPGRI Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan Di sinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog Baik untuk menyingkat waktu saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel saya Jurnal Deddy Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya Tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Masni MPD Selaku MC yang sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan acara pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat siang semuanya Menemani waktu santai siang kalian semua Jadi perkenalkan saya Milawati Yang akan memandu acara kita pada siang hari ini Kurang lebih sekitar 90 menit ke depan Sebelumnya kepada para peserta PKKND Saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar IKIP PGRI Kalimantan Timur Semenjak sekolah itu sekitar 12 tahun ya kalian menyandang status sebagai siswa Pada hari ini sudah berganti status ternyata Masih pelajar seperti itu tetapi sudah berganti status menjadi seorang mahasiswa Dimana yang kita tahu bahwa mahasiswa pada dasarnya merupakan pelaku dari agen perubahan Mahasiswa itu adalah cermin dari masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai kesopanan Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Tentunya mahasiswa harusnya memiliki karakter Lalu bagaimanakah karakter yang seharusnya ada dalam diri manusia Maka pada siang hari ini akan dipaparkan oleh pemateri kita yang luar biasa Beliau sudah sangat pakar di bidangnya Seorang psikolog Ibu Aulia Suhesti MPSI Tak kenal maka tak sayang begitu katakannya Jadi izinkan saya untuk membacakan CP singkat beliau Telah hadir bersama kita Ibu Aulia Suhesti MPSI Psikolog Beliau menempuh pendidikan untuk magisternya itu ada di Universitas Gajah Mada Kemudian beliau ini merupakan founder lembaga psikologi Prima Solution Bisa merindah Tidak hanya itu beliau juga termasuk dalam Beliau juga mengajar Mengajar di kampus Universitas Mulawarman Selain itu juga psikolog di berbagai lembaga Seperti UPTD, PPA yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak Kemudian psikolog di Puspaga Untuk pengalaman menjadi narasumber Beliau sudah melakukan dari tahun 2012 ya Sampai sekarang Artinya sudah banyak sekali Untuk pengalaman menjadi narasumber Sudah tidak bisa kita ragukan lagi Dalam bidangnya bagaimana menjampaikan materi Salah satunya tentang pengembangan karakter mahasiswa Untuk itu sepertinya sudah Untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja kepada pemateri Ibu Aulia Dipersilahkan Ibu Terima kasih Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman mahasiswa semuanya Oke baik sebelumnya Saya ucapkan terima kasih pada pihak Iki PGRI Yang telah memberikan saya kesempatan hari ini Untuk sharing-sharing bersama dengan teman-teman mahasiswa Dan juga terima kasih pada Ibu Mila Moderator cantik kita hari ini Yang akan memandu jalannya Sesi sharing pada hari ini Oke baik Teman-teman hari ini saya akan Sharing gitu ya Tentang bagaimana sih membangun karakter mahasiswa Oke sebelumnya saya izin sharing terlebih dahulu Share screen dulu ya Apakah sudah terlihat? Ah sebentar Saya akan share juga Oke apakah sudah terlihat? Sudah ya Oke Membangun karakter mahasiswa Oke apa sih yang dinamakan dengan karakter gitu Kita harus berangkat dari definisinya terlebih dahulu ya Tentang apa sih definisi dari karakter Nah karakter itu adalah ya Sifat kejiwaan Akhlak serta budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya berbeda Ya jadi karakter tuh khas ya Khas Orang tertentu orang tuh akan beda-beda karakternya Jadi merupakan ciri khas ya yang itu berbeda dibandingkan dengan orang lainnya Dimana berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkan melalui lingkungan yang ada di sekitar Ya jadi dibentuknya itu oleh proses belajar yang panjang dan juga melalui pembentukan atau kebiasaan Pembiasaan yang dilakukan oleh dirinya dan juga dukungan dari lingkungan sekitar Itu karakter ya Jadi karakter itu adalah ciri khas gitu ya Yang dimiliki oleh anda-anda semuanya Masing-masing individu Dimana itu berbeda satu dengan yang lain Ya Tapi kita bisa kok ngelatih supaya kita itu bisa punya karakter yang bagus gitu ya Karakter yang baik gitu ya Karakter yang membangun bukan karakter yang destruktif atau karakter yang merusak Seperti itu Ya karena apa? Karena karakter itu adalah dibentuk dari lingkungan Dan dibentuk oleh diri kita sendiri Kalau kita mau Asal kita mau Asal kita punya motivasi Untuk membentuk karakter bagus itu Kita bisa gitu ya Beda kalau itu dalam definisi kepribadian Kalau kepribadian itu adalah satu hal yang sifatnya itu bawaan Seperti itu Dan juga dia dibentuk juga dari lingkungan Nah begitu Itu adalah karakter Kemudian Ini adalah cara Cara untuk membentuk karakter diri Ada tujuh nanti akan saya jelaskan satu persatu Sehingga teman-teman nanti bisa lebih paham ya Lebih jelas Sehingga nanti setelah dapat materi ini Kalian akan punya motivasi gitu ya Untuk bisa Ini apa namanya Gimana caranya untuk bisa membentuk karakter Selagi kalian itu masih berkuliah Dan nanti ketika kalian sudah lulus Karakter itu sudah jadi terbentuk Dan kalian dalam tanda kutip itu lebih siap Untuk menghadapi dunia kerja Seperti itu Nah bagaimana cara membentuk karakter diri Yang pertama adalah memiliki impian dan buat target Kemudian yang kedua adalah kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri Kemudian yang ketiga itu adalah memperluas hawasan Yang keempat menyibukkan diri dalam hal yang positif Yang kelima berkomitmen untuk perbaikan diri Yang keenam berusaha berpikir positif Dan yang ketujuh adalah selalu bersyukur Oke Saya akan bahas satu persatu Ya